Assalamualaikum, hai semua di video kali ini aku berbagi resep silky pudding coklat versi ekonomis tapi ini tetap enak ya bun, cocok dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan saat kumpul dengan keluarga mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk tonton videonya sampai selesai pertama siapkan panci kemudian masukkan 1 saset agarasa coklat ini beratnya 22 gram tambahkan 2 sdm coklat bubuk ini 2 sdm penuh ya kemudian 2 sdm tepung maizena setengah sdm garam lalu ini diaduk hingga semua bahan-bahan tercampur merata setelah semua bahan-bahan tercampur seperti ini tambahkan 2 liter air atau 2000 ml ini aku masukkan secara bertahap lalu diaduk-aduk seperti ini terlebih dahulu aduk sampai semua bahan-bahan larut kalau semua bahan-bahan sudah larut seperti ini selanjutnya masukkan semua airnya kalau ada yang nanya bun kok airnya banyak banget sih padahal kan agarnya cuma 1 saset airnya 2 liter apa nggak jadi air semua tuh sesuai dengan judulnya ya bun ini silky puding atau puding sutra kalau misalnya bunda pernah beli silky puding ada yang warna ungu rasa taro itu enak banget rasanya waktu dimasak itu bun ini persis kayak air banget jadi kayak puding sedot tekstur silky pudingnya nah ini aku bikin versi yang coklat tapi ini bener-bener versi ekonomis ya bun kalau sudah semua bahan-bahan larut seperti ini lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih ingat ya bun kalau kita masak puding pastikan harus sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi kalau sudah mendidih seperti ini lanjut kecilkan apinya lalu tambahkan 1 kaleng kental manis ini yang kaleng besar ya bun ini aku masukkan semuanya kalau ada yang coklat bagusan pakai yang coklat ya bun tapi karena ini aku nggak ada yang coklat jadi aku pakai yang putih yang ada aja lalu ini dimasak kembali sambil terus diaduk seperti ini sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih tapi nggak perlu sampai beludak-beludak banget cukup kayak ada gelembung-gelembung dikit langsung matiin ya kalau kental manisnya sudah larut dan kembali mendidih seperti ini langsung matikan api lalu aduk sebentar sampai bui-bui yang ada di permukaan ini berkurang dan kemudian ini akan saya biarkan sampai uap panasnya kalau misalnya betul-betul berkurang di tahap ini bun bisa dicicipi rasanya ya kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gula lagi kalau kurang nyoklat boleh juga kalau mau ditambahkan coklat batang dan setelah puding coklatnya ini didiamkan beberapa saat di bagian permukanya ini ada kayak kulit kayak gini bun ini tinggal diambil aja bisa pakai sendok juga ngambilnya atau bisa pakai saringan kayak aku ini jadi nanti supaya permukaan pudingnya itu mulus nggak geradak-geradak karena kalau ada kulit-kulit ini terus langsung diaduk dan dicampur nanti permukaan pudingnya itu jadi geradak-geradak jadi memang harus didiamkan dulu ya bun sampai uap panasnya berkurang nanti akan membentuk kulit dengan sendirinya di bagian permukaannya seperti ini kalau ada saringan bisa pakai saringan tapi kalau nggak ada juga bisa pakai centong atau sendok juga bisa ya bedakan bun permukaannya dari tadi sebelum diambil kulit dan setelah diambil kulitnya untuk cup yang aku gunakan aku pakai cup dengan ukuran 65 mili seperti ini selanjutnya tuang puding coklat ke dalam cup ini dituang sampai penuh di garis seperti ini semua udah aku tuang ke dalam cup jadinya 33 cup 65 mili ini penuh banget selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang puding coklatnya udah betul-betul dingin dan set ini mau langsung aku cobain ya Bismillahirrohmanirrohim masya Allah pas di sendok tuh langsung lembut banget sendoknya langsung jatuh dan nah pudingnya tuh kayak gini pudingnya tuh kayak gini ya Bismillahirrohmanirrohim pas nyampe di lindah tuh langsung ancur gitu langsung pecah aku suka banget sih sama yang namanya silky pudding apalagi pas misalnya dimakan dingin tuh seger banget karena langsung pecah banget di mulut ini versi yang ekonomi saja enak ya bun apalagi kalau misalnya pakai bahan-bahannya semua premium Masya Allah selamat mencoba ya bun sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh